Halo, cofren! Yuk kita bahas soal matematika. Kita mulai dari soalnya ya. Sebuah bangun memiliki sifat-sifat berikut. Nah, bangun apa ya yang dimaksud? Wah, gimana ya caranya? Pertama-tama, kita mulai dari sifat-sifat yang pertama, yaitu memiliki satu simetri lipat. Simetri lipat sendiri adalah banyak lipatan yang dapat dibentuk suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Di sini kita tunjukkan bentuk dari trapezium, layang-layang, jejer genjang, dan belah ketupat. Kita mulai dari trapezium, simetri lipatnya itu yang ini ya, dan tidak ada lagi simetri lipat. Jadi sumber simetri lipatnya itu satu. Pada layang-layang, simetri lipatnya itu yang ini. Sama ya, juga ada satu. Pada jajar genjang tidak memiliki simetri lipat, karena kita tidak bisa melipatnya menjadi dua bagian sama besar. Dan yang terakhir, belah ketupat, simetri lipatnya itu yang ini, dan yang ini, yaitu dua. Jadi, trapezium itu memiliki satu simetri lipat benar, layang-layang benar, jajar genjang salah, belah ketupat salah. Selanjutnya, sifat yang kedua memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, sisi yang dimiliki oleh trapezium itu yang ini sama dengan yang ini ya, jadi hanya satu yang sama panjang. Selanjutnya, yang layang-layang di sini sama dengan yang di sini, dan yang di sini sama dengan yang di sini, jadi ada dua pasang. Ada jajar genjang, yang ini sama dengan yang ini, dan ini yang sama dengan ini, jadi dua pasang. Yang terakhir, belah ketupat itu memiliki sisi yang sama panjang semuanya, jadi juga terdapat dua pasang. Maka, trapezium salah, layang-layang benar, jajar genjang benar, belah ketupat benar. Dan sifat yang terakhir, memiliki kedua diagonalnya itu berpotongan tegak lurus. Diagonal yang berpotongan tegak lurus merupakan diagonal yang membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, diagonal yang dimiliki trapezium itu seperti ini. Wah, salah ya, tidak membentuk sudut siku-siku, melainkan sudut tumpul dan sudut lancip. Pada layang-layang, diagonalnya itu seperti ini. Wah, benar ya, membentuk sudut siku-siku. Pada jajar genjang, diagonalnya itu seperti ini. Dan tidak membentuk sudut siku-siku ya, melainkan sama seperti trapezium tadi. Dan yang terakhir, belah ketupat, diagonalnya itu seperti ini. Wah, benar ya, membentuk sudut siku-siku. Maka trapezium itu salah. Layang-layang benar, jajar genjang salah, dan belah ketupat itu benar. Setelah kita lihat semua sifat-sifatnya, yang benar semua itu layang-layang ya, maka bangun datar yang dimaksud adalah layang-layang. Yaitu pada pilihan jawaban B. Yeay, kita sudah menemukan jawabannya. Gimana, mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.